. Aremania mengingatkan seluruh anggotanya di penjuru tanah air untuk tidak terjebak provokasi jelang laga Big Match Arema FC VS Persebaya pada pekan ke-27 Liga 1 2022, Rabu mendatang. Kelompok supporter Arema FC itu meminta agar pihak kepolisian bergerak untuk mengamankan akun-akun supporter di media sosial yang menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian. Menurut pentolan Aremania Ahmad Gozali, rivalitas antara Aremania dan bonek supporter Persebaya memang cukup keras gesekannya. Namun, demi menjaga suasana yang kondusif dan tidak gaduh jelang pertandingan, upaya provokasi melalui media sosial harus diredam. Di tengah kondisi kompetisi yang sangat kompetitif dan jadwal yang padat, harusnya supporter jangan melakukan upaya provokasi dan fitnah karena justru akan menimbulkan kegaduhan, katanya. Pria yang karib di Sapa Ahmad itu menyebut daripada energi dihabiskan untuk provokasi di media sosial, dia meminta agar semua pihak memilih untuk menyalurkan energi ke arah yang positif dan memberikan dukungan ke klubnya masing-masing. Aremania sudah bersikap patuh kepada regulasi. Namun, ada saja yang merusak komitmen dan melakukan pelanggaran. Jangan sampai suasana kondusif yang ada ini terganggu, terangnya. Lini tengah arema FC semakin solid usai kembalinya dua gelandang andalan, jelang derby jatim kontra Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 Liga 1. Nama pertama adalah Renzi Yamaguchi. Gelandang impor kebangsaan Jepang itu komebak setelah melakoni suspensi 5 kartu kuningnya saat arema FC mengandaskan Madura United 1-0, tanggal 18 Februari tahun 2022, lalu. Sedangkan nama kedua adalah Dendy Santoso. Kapten kedua tim Singoedan itu bahkan sudah menepi dalam tiga laga seiring rampungnya masa karantina mandiri akibat gejala Covid. Dendy harus absen sejak arema FC menghadapi Persiraja Banda Aceh, tanggal 10 Februari tahun 2022. Namanya juga tak masuk daftar susunan pemain saat arema FC melawan Persita Tangerang, tanggal 14 Februari tahun 2022, dan Madura United, tanggal 18 Februari tahun 2022. Absennya 1-2 pemain sudah biasa. Yang pasti, kami terus mempersiapkan diri secara normal, ujar pelatih arema FC, Eduardo Almeida. Hanya saja, komebak Dendy Santoso tidak otomatis membuatnya mengisi posisi starter. Pasalnya, dia tidak bergabung pada program latihan selama dua pekan menjalani karantina. One Man Club Arema FC sejak musim 2008-2009 itu baru terlihat pada sesi latihan tim di Bali, Minggu, tanggal 20 Februari tahun 2022. Sehingga, Dendy punya waktu selama tiga hari sebelum lawan Persebaya. Tergantung kondisi kebugarannya, sudah cukup fit atau belum. Tugas kami adalah memastikan kesehatan pemain, ujar Dr. Arema FC, Nanang Triwah Yudi, kepada Indosport.com. Pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 Liga 1 dimainkan pada Rabu, tanggal 23 Maret tahun 2022, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat.